Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basi-basi lagi kita mulai ceritanya. Setelah mendengar itu, Li Longxing segera menatap Tan Kian Kian dan berkata, Tan Kian, cepat kemari, kakek ingin memberitahukan sesuatu kepada kita. Tan Kian Kian mengangguk dan menyuruh Xiao Bing untuk melanjutkan. Menjaga di luar, lalu memutar tubuh halusnya, dia memasuki perisai cahaya seperti kilat. Melihat dua orang yang berdiri bersama seperti anak emas dan gadis cantik, Tan Saomo tersenyum bahagia. Melihat wajah kakek itu kemerahan dan dia tampak baik-baik saja, hati Tan Kian Kian yang bersemangat akhirnya jatuh ke tempatnya. Dia berlutut, memegang tangan kakeknya, dan menasihati, Kakek, sekarang lukamu baru saja sembuh, kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Jika ada yang ingin kamu katakan, silakan tinggalkan untuk nanti. Tan Saomo berjuang untuk duduk dari tanah, menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kakek takut jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Ekspresi Li Longxing berubah, dan dia dengan cepat meraih tangannya yang lain, Tidak kakek, kamu baik-baik saja. Melihat pemuda itu Li Longxing yang berambut abu-abu, ekspresi kesakitan melintas di mata Tan Saomo, Xiao Li, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak kakek, aku tidak merasa kesulitan sama sekali. Kakek, tolong istirahat dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, aku akan bicara denganmu nanti. Tan Saomo menggelengkan kepalanya lagi, melirik keduanya dari mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bicara dulu, dengarkan aku. Baiklah kakek, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahuku, kakak Li dan aku sama-sama mendengarkan. Tan Kian Kian merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan dengan cepat meraih tangan kakeknya dengan erat. Tan Saomo tersentak beberapa saat dan bergumam lemah, aku paling mengenal tubuhku. Meskipun perawatan Xiao Li telah membuat jantungku yang hancur sembuh kembali, aku merasa aku mungkin tidak bisa bertahan lama, dan aku harus memulainya. Rusak? Tidak, kakek. Li Longxing berkata dengan cepat, kekuatan magis terlarang itu sangat tidak wajar, dan sekarang kamu telah sembuh total. Meski begitu, dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun di dalam hatinya. Orang tua itu sudah lama mengatakan bahwa meskipun dia bekerja keras, hasilnya mungkin tidak akan memuaskan. Mungkinkah orang tua itu benar? Tiba-tiba, hati Li Longxing setajam pisau. Tan Saomo tersenyum pahit, Xiao Li, aku mengerti bahwa kamu tidak ingin aku pergi, tetapi keadaan berubah-ubah dan tidak ada yang bisa memprediksi mana yang akan datang lebih dulu, kakek seharusnya sudah mati sudah lama sekali. Xiao Li lah yang menghabiskan hidupnya untuk menarikku kembali dari tangan penguasa neraka dan memberiku waktu istirahat. Kakek, Tan Kian Kian tidak bisa menahan tangisnya. Gadis bodoh, jangan menangis, siapa yang tidak menderita sejak lahir, tua, sakit dan mati. Kenapa kamu menangis? Kakek baru saja turun lebih awal untuk bertemu kembali dengan nenekmu. Tan Saomo melihatnya secara terbuka, tersenyum dan mengangkat tangannya, dengan lembut menyeka air mata di pipi Tan Kian Kian. Li Longxing juga terguncang dan menangis dalam diam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tan Saomo mendekati ajalnya kembali. Jantungnya yang, sembuh, kembali retak di tengah bunyi klik yang halus. Kata-kata lelaki tua itu menjadi kenyataan. Meskipun kekuatan magis terlarang bertentangan dengan langit, tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan 100%. Setelah itu, kehidupan bisa dipadamkan kapan saja. Namun, yang tidak pernah disangka Li Longxing adalah momen ini datang begitu cepat. Kian Kian, Xiao Li, berhentilah menangis, kalian berdua, dengarkan aku. Tan Saomo berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kakek, beritahu aku. Li Longxing dengan lembut memeluk Tan Kian Kian yang menangis dan mengangguk. Tan Kian Kian juga perlahan-lahan berhenti berbicara, menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Air mata itu seperti mutiara pecah, mengalir ke pipinya satu per satu. Li Longxing mengulurkan tangannya di sisi lain, meraih lengan Tan Saomo, dan bergumam, kakek, jika kamu punya keinginan lain, beritahu kami. Tan Kian Kian mendengar itu dan menangis lagi. Tan Saomo melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Kian Kian agar berhenti menangis. Lalu dia berkata dengan lemah, kakek sebenarnya tidak memiliki ambisi besar dalam hidup ini, aku hanya menginginkan keluarga untuk tetap bersama, habiskan saja hidup dengan damai. Sayang sekali kakek tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Mata Tan Saomo berkilat ketika dia mengingat tahun-tahun pengembaraannya di masa lalu. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan desahan. Setelah sekian lama, Tan Saomo mengangkat kepalanya dan menatap Li Longxing dengan mata tajam dan memohon, jadi Xiaoli, tolong beri aku waktu sebentar, aku berharap setelah seratus tahun, kamu dan Kian Kian dapat mengambil abuku dan menguburkan di tanah leluhur keluarga Tanku, aku harap itu cukup. Daun-daun yang berguguran telah kembali ke akarnya. Itu adalah keinginan terbesar lelaki tua itu. Li Longxing mengangguk dengan berat, jangan khawatir kakek, suatu hari nanti, aku pasti akan mengambil Kian Kian dan mengubur abumu di tanah leluhur keluarga Tan dengan tanganku sendiri, aku bersumpah. Haha, bagus sekali. Mata Tan Saomo berangsur-angsur meredup dan dia bergumam, satu hal lagi, aku harap kamu bisa berjanji kepadaku bahwa kamu akan membantuku merawat Kian Kian dengan baik selama sisa hidupmu. Melihat vitalitas Tan Saomo seperti lilin yang tertiup angin, dan akan padam kapan saja, Li Longxing mengangguk berulang kali dengan air mata mengalir di wajahnya, kakek, jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Kian Kian dan dengan baik, mencegahnya dari kesalahan sedikitpun. Haha, anak baik, Tan Saomo tersenyum bahagia, mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia meniru Buddha duduk di keadaan sekarat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Siaoli, Kian Kian, kalian harus berjanji padaku untuk tidak memikirkan tentang balas dendam kepada kakek Gu Jing Yun Siu. Demi menentang surga, hanya kalian berdua, tidak kalian bukan lawannya, tolong berjanjilah padaku. Pada titik ini, tubuh Tan Saomo melunak, dan lengan yang dipegang oleh Tan Kian Kian juga terjatuh. Kakek, Tan Kian Kian merasa sedih dan mulai menangis dengan keras. Li Longxing juga memiliki mata merah darah dan air mata mengalir di wajahnya. Melihat wajah Tan Saomo yang tak bernyawa, Li Longxing meraung di dalam hatinya, Kakek, aku bisa menjanjikan dua hal pertama padamu, tapi hanya untuk hal terakhir, aku ingin minta maaf padamu. Suatu hari, aku harus mengambil kembali Kian Kian ke kuil Dewa Laut dan memotong-motong si tua Gu Jing Yun itu untuk menghibur jiwamu di surga. Kakek, Tan Kian Kian merosot kepelukan Li Longxing, menangis begitu keras hingga hatinya hancur. Mendengar tangisan Kian Kian Kian, Li Longxing juga merasa sedih. Tapi dia tidak terus menangis. Dia harus mengingat hari ini dengan tegas dan bertarung ke Pulau Dewa Laut di masa depan. Pada kesempatan itu, membuat si tua Gu Jing Yun membayar utangnya dengan darah. Boom, 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 bang, bang, bang. Pada saat ini, semburan suara keras yang mengejutkan datang. Kemudian, perisai cahaya dingin di sekitar keduanya pecah. Sosok besar yang berlumuran darah jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Xiao Bing lah yang terluka parah. Setelah mencoba yang terbaik untuk bertahan begitu lama, Xiao Bing akhirnya tidak mampu menahan dan dikalahkan oleh puluhan orang. Bunuh Li Longxing, ambil kembali warisan spiritualnya. Bunuh, lusinan tetua pengajar tiba dengan serangkaian taktik. Li Longxing dengan lembut mendorong Tan Kian Kian menjauh dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, temperamennya tiba-tiba berubah, dan ada niat jahat yang mengerikan di tubuhnya. Kepalanya penuh berambut putih, dan matanya tidak berangin. Rasanya seperti jurang neraka, sangat dingin. Jika bukan karena kalian, kakekku tidak akan mati. Jadi, kalian semua pantas mati. Li Longxing berbicara dengan dingin, dan suaranya seperti berasal dari neraka sembilan terbawah, tanpa emosi apapun. Fiu. Ketika suara itu keluar, dia tiba-tiba berlari maju. Dengan jabat tangannya, pedang alam semesta hunyuan jatuh ke telapak tangannya. Di bawah cahaya pedang, Li Longxing langsung pemotongan, pembunuhan, dan kematian dilepaskan secara ekstrim. Setiap kali tebasan jatuh, sebuah kehidupan akan diambil dengan kejam. Dalam bunyi klik, satu demi satu sosok jatuh seperti gandum. Orang itu sudah gila, lari. Pena tua agung, tolong aku. Melihat mata pembunuh Li Longxing memerah, para petapa yang tersisa begitu ketakutan hingga hati dan kantong empedu mereka terbelah, dan mereka melarikan diri seperti binatang buas. Setelah sekitar satu jam, pertarungan selesai. Orang-orang dari Akademi Perang di berbagai negara meninggalkan mayat di mana-mana, hanya menyisakan beberapa orang yang melarikan diri dengan panik. Li Longxing tidak melanjutkan pengejarannya. Sebaliknya, dia diam-diam berjalan ke arah kian-kian, berlutut, dan memeluknya dengan lembut. Air mata tan kian-kian telah mengering dan dia masih menangis terseduh-seduh saat ini. Tubuh halusnya gemetar, dan kesedihan tak dapat dijelaskan. Si Emeng Ting, Si Aoyu, dan Sun Peng maju ke depan dan memandangi tubuh tan saomo, juga menangis sedih. Setelah beberapa lama, Li Longxing berkata dengan lembut, kian-kian, jangan menangis. Ayo kita kremasi kakek agar kita bisa membawa abunya ke tanah leluhur keluarga tan untuk dimakamkan di masa depan. Tan kian-kian mendengus dan hendak berjuang untuk bangun. Namun baru setengah jalan, tubuhnya melunak dan dia jatuh ke pelukan Li Longxing lagi. Dia sangat sedih sampai dia pingsan. Li Longxing menghela nafas, memeluk kian-kian, lalu berkata kepada Sun Peng, Cucu, kumpulkan semua abunya. Baik, Sun Peng mengangguk, membuka mulutnya dan meludah, gumpalan api ilahi yang aneh jatuh ke tubuh tan saomo. Segera, itu berubah menjadi tumpukan abu. Li Longxing mengeluarkan botol giyok dan meminta Sun Peng mengumpulkan abunya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Melihat ke tanah kosong, air mata berlumpur mengalir dari pipi Li Longxing dan jatuh ke tanah. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Xie Mengting dan Xiaoyu tidak mengganggunya, tetapi berdiri diam di sana untuk menemaninya. Setelah sekian lama, Li Longxing menghela nafas panjang, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia memeluk tan kian-kian yang pingsan dan terbang. Xie Mengting dan yang lainnya mengikuti dengan diam. Meninggalkan tempat harta karun, Li Longxing terus berlari kencang. Sun Peng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka tidak mengatakan apapun atau bertanya apapun. Mereka hanya mengikutinya dan bergerak maju. Kembali ke gua pelatihan Kiyu, Li Longxing dengan lembut menempatkan tan kian-kian di atas lapisan es besar. Saat tubuh tan kian-kian bersentuhan dengan lapisan es, udara sedingin es yang aneh segera menembus ke dalam tubuhnya. Organ dalam tan kian-kian rusak sampai batas tertentu karena kesedihan yang berlebihan. Namun di bawah perbaikan udara dingin khusus ini, perlahan-lahan pulih. Setelah Mo Yue membakar dupa, mata tan kian-kian berkedip dan dia perlahan membuka matanya. Kakak Li, melihat Li Longxing yang sedang duduk di samping tempat tidur menjaganya, tan kian-kian merasa sedih dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menangis sedih lagi. Li Longxing menepuk punggungnya dengan lembut dan bergumam untuk membujuk, menangislah, kamu boleh menangis sebanyak yang kamu mau hari ini, tapi ingat, setelah hari ini, kamu tidak boleh menangis lagi, karena kita harus memenuhi keinginan terakhir kakek, kita harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Tan kian-kian setuju, memeluk Li Longxing dengan erat, melolong dengan gila. Dia menangis lama sekali dan akhirnya berhenti. Tan kian-kian mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia berkata dengan lembut, Kakak Li, di mana abu kakekku? Aku ingin menyimpannya sendiri. Li Longxing mengangguk, mengeluarkannya botol giyok, dan menyerahkannya. Tan kian-kian memegang abunya erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri dengan tegas, Kakak, jangan khawatir, suatu hari nanti aku secara pribadi akan menguburmu di tanah leluhur keluarga Tan dan membiarkanmu kembali ke asalmu. Membunuh Gu Jingyun dengan tanganku sendiri. Aku akan meletakkan kepalanya di depan kuburanmu sebagai peringatan untuk menghibur jiwamu di surga. Melihat kian-kian yang sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, Li Longxing diam-diam mengeluarkan suara panjang, bernafas lega. Setelah bencana ini, Tan kian-kian akhirnya tumbuh dewasa. Meski bencana ini sangat memukulnya, Tan kian-kian akhirnya mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan dan tidak mengecewakan kakeknya. Setelah mengumpulkan abunya, Tan kian-kian memandang Li Longxing dengan tenang dan bertanya, Kakak Li, apakah kita masih lama lagi untuk berangkat? Iya, Li Longxing mengangguk. Tan kian-kian berkata dengan suara yang dalam, Kakak Li, saya ingin berlatih, bisakah kamu memberi saya warisan spiritual? Tidak masalah. Li Longxing menjabat tangannya dan mengambil semua warisan spiritual. Dia melirik si Emeng Ting, si Aoyu, dan Sun Peng yang tidak jauh dari sana, dan berkata, Kemarilah juga. Ambil sebanyak yang kalian butuhkan. Si Emeng Ting dan si Aoyu berkata hampir bersamaan, kalian berdua harus mengambilnya dulu, dan kita bisa membagi sisanya. Li Longxing berpikir sejenak dan langsung membiarkan Tan kian-kian memilih dulu. Tan kian-kian memilih warisan spiritual dari 10 resimen, dan kemudian dengan lembut mendorong keluar sisanya, ini cukup bagiku. Li Longxing juga memilih 10 resimen, dan menyerahkan sisanya kepada si Emeng Ting dan yang lainnya. Setelah pembagian selesai, semua orang segera mulai berlatih secara individu. Saat ini, masih ada waktu lebih dari 2 bulan sebelum meninggalkan dunia rahasia, dan mereka hanya memanfaatkan waktu ini untuk berlatih keras. Setelah mereka keluar, mereka pasti akan menjadi blockbuster. Li Longxing menarik nafas dalam-dalam, duduk bersila di samping lapisan es, membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung menelan lebih dari selusin kelompok warisan spiritual. Kedua bola itu meledak di dalam tubuhnya, berubah menjadi kekuatan spiritual yang agung dan menyapu seluruh tubuhnya. Sisanya untuk sementara ditempatkan di dunia dan hai mereka sendiri. Selanjutnya, Li Longxing mulai berlatih dengan gila-gilaan. Kitab kekacauan meraung, dan pusaran besar segera muncul di atas kepalanya. Namun tak lama kemudian, pusaran itu menghilang menjadi kehampaan. Di tengah semburan suara dentuman, aura di tubuh Li Longxing meningkat dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Dia memahami bahwa selama perjalanan ke alam rahasia ini, meskipun dia menggunakan energi kacau untuk membungkus token terlebih dahulu, nama pada tablet batu di luar redup tidak ada cahaya. Tapi tidak ada tembok kedap udara di dunia. Dia melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dunia di alam rahasia dan mendapatkan banyak berkah. Jika masalah ini bocor, akibatnya akan menjadi bencana. Oleh karena itu, jika ingin melestarikan ciptaan dengan aman, cara terbaik adalah memiliki kekuatan yang kuat. Hanya ketika dia cukup kuat, monster itu tidak akan berani mengambil risiko. Jika tidak, jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan terpecah belah segera setelah dia meninggalkan dunia rahasia. Selain itu, Gu Jingyun adalah tetua agung Pulau Dewa Laut. Dia memegang posisi tinggi dan menguasai hampir setengah kekuatan di Pulau Dewa Laut. Jika mereka ingin membalaskan dendam kakek mereka, suatu hari mereka harus berhadapan dengan Pulau Dewa Laut yang kuat. Tanpa kekuatan yang kuat, apalagi membantu kakek mencapai keinginannya, akan sulit menyelamatkan nyawanya dan tan kian-kian. Memikirkan hal-hal itu, hasrat batin Li Longsing akan kekuatan menjadi sangat kuat dalam sekejap. Waktu berlalu, lebih dari dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Li Longsing tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan warna-warna penuh keberuntungan. Melalui periode latihan keras, kekuatannya meningkat pesat. Dari alam melonjak tingkat keempat yang asli, dia memasuki kondisi puncak alam melonjak tingkat ketujuh dalam satu gerakan. Warisan spiritual memainkan peran penting dalam hal ini. Jika ditempatkan di dunia luar, bahkan jika dia berlatih keras selama satu atau dua tahun, akan sulit baginya untuk memasuki dunia seperti itu dengan mudah. Melihat sekeliling, Li Longsing menemukan bahwa Tan Kian Kian dan yang lainnya juga telah membuat kemajuan besar. Tan Kian Kian telah memasuki alam langit melonjak tingkat ke-8. Si E Mengting mirip dengannya, dia saat ini berada di level ke-8 dari alam melonjak. Sun Peng juga memasuki alam langit melonjak tingkat ke-6. Xiaoyu adalah satu-satunya di sini yang tidak bisa dilihat oleh Li Longsing. Di permukaan, dia terlihat seperti baru berada di alam langit melonjak tingkat ke-6, namun nyatanya, energi yang terkandung di dalam tubuhnya sedalam jurang dan lautan, itu tak terduga. Tidak ada yang tahu level apa yang benar-benar telah dicapai Xiaoyu dan betapa kuatnya dia. Gemuruh. Pada saat ini, semburan ledakan menggelegar datang dari kehampaan di atas kepala. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Dia melihat kehampaan berguncang, dan buah tempat Li Longsing dan yang lainnya bersembunyi mulai bergetar hebat, seolah-olah langit akan runtuh. Ayo pergi. Li Longsing dengan cepat melambaikan lengan bajunya, mengambil Sun Peng dan beberapa orang lainnya, dan terbang menjauh. Tunggu sebentar, kakak Li, kita masih belum mendapatkan kasur esnya. Tan Kian Kian segera mengingatkan, Oke, aku akan membantumu membawanya. Li Longsing membuka mulutnya dan menarik nafas, langsung membawa lapisan es besar ke dunia dan hai. Dengan peningkatan kekuatannya, dunia dan hai miliknya telah berkembang pesat lagi, dan itu lebih dari cukup untuk meletakkan lapisan es itu. Ketika mereka keluar, Li Longsing dan yang lainnya melihat ke langit. Mereka melihat pusaran besar, melayang di udara. Satu demi satu, sosok-sosok melayang ke langit dari segala arah, menuju pusaran. Pusaran itu adalah jalan keluar dari dunia rahasia. Sudah waktunya untuk pergi. Li Longsing dan yang lainnya dengan enggan melihat dunia rahasia untuk terakhir kalinya, dan tiba-tiba melonjak ke langit. Perjalanan ke dunia rahasia ini berlangsung setengah tahun. Keuntungan Li Longsing dan lainnya juga sangat besar. Hampir setiap orang telah berhasil maju dari alam transenden ke alam melonjak. Di antara mereka, yang paling maju dan memperoleh berkah terbanyak adalah Li Longsing dan Tan Kian Kian. Li Longsing tidak hanya memperoleh pohon tao dan buah tao dalam jumlah besar, tetapi juga mendapatkan pedang hunyuan kian kun, senjata tao kelas atas dari Hong, penguasa alam rahasia. Kekuatan tempur komprehensifnya melonjak. Tan Kian Kian juga menerima warisan Yikiu, salah satu dari tiga jenderal besar Hong. Sementara kekuatannya meningkat pesat, dia juga mendapatkan naga es kuno sebagai hewan peliharaan pertempuran. Setelah mereka berdua bergabung, tidak ada seorang pun di Akademi Perang Sembilan Kerajaan yang bisa menjadi lawan mereka. Meski panennya besar dan rezekinya luar biasa, namun juga menyisakan penyesalan. Artinya, kakek Tan Sawomo tidak dibawa keluar hidup-hidup. Di pertarungan terakhir, Tan Sawomo tewas di tangan hantu Pulau Dewa Laut. Itu juga merupakan rasa sakit abadi di hati Li Long Shing dan Tan Kian Kian. Mereka tidak akan menyerah sampai Gu Jing Yun terbunuh. Di luar dunia rahasia, pejabat senior Akademi Perang Sembilan Kerajaan semuanya menantikan pintu keluar. Masing-masing mempunyai tampilan berbeda. Setelah setengah tahun kompetisi, sekarang kurang dari sepertiga nama merah cerah di tablet batu. Itu juga berarti lebih dari 2 per 3 orang mati di dunia rahasia. Yang lebih aneh lagi adalah orang terkuat yang mati sebenarnya adalah Kerajaan Feng dan Kerajaan Jin yang terkuat. Hampir seluruh orang dari kedua negara tersebut musnah, hanya beberapa nama yang masih bersinar. Sisanya suram dan membosankan. Itu benar-benar mustahil. Yang membuat para petinggi kedua negara semakin terperangah adalah mereka sama sekali tidak tahu sama sekali di tangan siapa rakyat kedua negara itu mati. Setiap kali sejumlah besar orang dari kedua negara mati, nama-nama pada loh batu tidak membuat banyak perbedaan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cara untuk menentukan siapa di kedua negara yang terbunuh. Pada saat ini, manajemen puncak Kerajaan Feng dan Kerajaan Jin semuanya memasang wajah dingin dan menatap pintu keluar dengan mata muram. Mereka berharap kebenaran bisa diketahui dari mulut mereka yang selamat. Kalaupun kedua negara gagal di kompetisi besar ini, mereka tetap harus tahu siapa pelakunya bukan. Wash-wash Pada saat ini, siluet muncul dari pintu keluar dan mendarat di tanah. Instruktur Fang, Wakil Presiden Wang, para murid akhirnya melihatmu. Yang pertama muncul adalah beberapa siswa dari Kerajaan Feng dan Kerajaan Jin. Melihat para petinggi di perguruan tinggi masing-masing, masing-masing seolah melihat kerabat dekat, atau seperti anak kecil yang dianiaya di luar, dan mereka semua langsung menangis. Melihat betapa malu dan sedihnya para siswa ini, semua orang saling memandang. Bagaimana kabarnya? Bukankah mereka memasuki dunia rahasia untuk mencari peruntungan? Mengapa mereka merasa sangat sedih ketika keluar? Seperti seorang wanita kecil yang telah dilewati oleh ratusan pria besar. Ketika Wakil Presiden Feng Guo, Wang Xi melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara dingin, diam semuanya. Bagaimana kamu bisa menangis di depan umum? Feng Guo menduduki peringkat pertama dalam kompetisi selama bertahun-tahun. Namun kali ini, dilihat dari nama dan warna di stone tablet, banyak korban jiwa, hanya tersisa dua atau tiga ekor kucing besar dan anak kucing. Peringkatnya pasti berada di bawah. Wang Xi sangat mudah tersinggung. Tanpa diduga, orang-orang ini mulai menangis begitu mereka keluar. Sial, aku tidak mau kehilangan muka. Setelah masalah ini dipublikasikan, bukankah Akademi Perang Feng Guo akan kehilangan mukanya? Setelah mendengar omelan Wang Xi, keenam siswa yang dipermalukan itu diam dengan patuh. Wang Xi berpikir sejenak dan bertanya lagi dengan suara dingin, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi padamu di alam rahasia? Mengapa kerajaan Feng kita hampir musnah seluruhnya selama perjalanan di alam rahasia ini? Keenam siswa merasa bingung setelah mendengar itu. Terkejut, semua orang mengambil keputusan menoleh dan melirik orang-orang dari Akademi Perang Yang Wuo Dao. Wang Xi mengerutkan kening, ada apa denganmu? Saya meminta kalian untuk mengatakan yang sebenarnya. Menurut kalian apa yang dilakukan orang-orang kerajaan Yan? Li Cheng Sun, Wakil Presiden Akademi Perang Dao Kerajaan Yan, yang terpaku di mata keenam orang itu, sangat galak di dalam hatinya. Terdengar bunyi gedebuk di tanah, mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan negara Yan kita? Pikiran itu muncul, dan Li Cheng Sun mengangkat tangannya, kepalanya melirik tablet batu di depannya. Virasat buruk ini menjadi semakin kuat. Karena di Stoney Tablet, ada beberapa siswa dari Akademi Yang Wuo Perang Dao yang masuk dalam daftar. Di antara mereka, yang pertama adalah Tan Kian Kian. Peringkat kelima adalah Si E Ting Meng. Ada juga beberapa nama yang berhasil masuk 30 besar. Jumlah orang yang selamat dan peringkat orang yang masih hidup di Loh Batu sangatlah tinggi. Setelah pertimbangan menyeluruh, juara pertama dalam kompetisi ini adalah Akademi Perang Yang Wuo. Li Cheng Sun sedang mencari orang-orang yang selamat dari Akademi Perang Negaranya satu per satu. Namun saat ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, hah. Seolah-olah dia sangat ketakutan, suaranya tinggi dan menggelegar ke segala arah. Setelah mendengar hal tersebut, para pemimpin senior Akademi Perang dari berbagai negara semuanya mengungkapkan keterkejutannya. Wang Xi berteriak tidak senang, Li, siapa namamu? Tidakkah kamu melihat bahwa aku bertanya tentang semua siswa? Li Cheng Sun menutup telinga, menunjuk ke sebuah nama di Loh Batu, dan berkata dengan keras karena tidak percaya, lihat, semuanya, ada masalah besar dengan nama di Loh Batu. Masalah besar apa? Saat dia selesai berbicara, seorang pria kuat dari Sekte Zandao terbang dan bertanya dengan bingung. Li Cheng Sun berkata, Senior, lihat, nama Li Long Sing tiba-tiba muncul di tablet batu. Pria kuat itu dengan cepat mengikuti suara itu. Pada pandangan pertama, mereka terkejut. Mereka melihat bahwa peringkat pada tablet batu sekali lagi mengalami beberapa perubahan halus. Orang pertama tiba-tiba menjadi Li Long Sing. Dan Li Long Sing, dia ingat dengan jelas bahwa nama itu sudah lama menghilang dan jatuh ke dunia rahasia. Tapi apa yang terjadi? Kenapa namanya tiba-tiba muncul lagi? Dan itu melonjak ke daftar teratas. Semua orang menatap nama depan di tablet batu itu, tercengang. Desir. Pada saat ini, sosok-sosok terbang keluar dari pintu keluar lagi dan mendarat di tanah. Di antara mereka, Li Long Sing dan Tan Kian Kian terlihat jelas. Melihat Li Long Sing, ekspresi ke enam siswa yang pertama keluar semuanya berubah drastis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu dia, dialah yang membunuh sejumlah besar orang kuat di kerajaan Feng kita. Iya, itu yang bernama Li, membunuh puluhan orang di kerajaan Jin kita. Dia juga membunuh banyak orang di kerajaan air kita. Juga, hampir sebagian besar elit di kerajaan salju kita mati di tangannya. Sejenak terjadi keributan, suasananya luar biasa. Orang-orang yang keluar dari dunia rahasia semuanya mengarahkan jari mereka ke Li Long Sing saat ini. Mereka mungkin menderita kerugian di tangan Li Long Sing dan lolos secara kebetulan. Atau mungkin hanya desas-desus yang meninggalkan kesan mendalam pada Li Long Sing. Untuk beberapa waktu, Li Long Sing yang baru saja keluar dari dunia rahasia menjadi sasaran kritik publik. Sialan, anak ini benar-benar pembuat onar. Dan kali ini, dia akan menyampaikan berita. Melihat adegan ini, wakil dekan Li Cheng Sun sangat ketakutan hingga dia hampir terkena serangan jantung saat itu juga. Mereka secara kolektif diserang oleh orang-orang dari Akademi Sembilan Kerajaan. Semua mata tertuju padanya. Apa yang telah ditunjukkan oleh ribuan orang? Pemandangan luar biasa apa ini? Dia khawatir tidak ada hal menarik yang pernah terjadi sejak hari rahasia jalur pertempuran dibuka. Belum pernah terjadi sebelumnya. Li Long Sing terkenal. Saat ini, hampir semua orang mengingatnya. Sepasang mata kebencian yang tak terhitung jumlahnya juga tertuju padanya. Terima kasih telah menonton!